Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat aziat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kereduan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbul Alamin, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah amalan yang dapat membuka pintu rejeki agar sukses dalam karir dan usaha, yaitu dengan mengamalkan doa yang redaksinya sangat sederhana, cuma terdiri dari enam kata, tapi amalan ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Amalan ini disebutkan oleh Al-Qadhi Ahmad Sukairij radiyallahu'an dalam kitab Kashpul Hijab, Amman Talaka Ma'asaykhid Tijani Minal Ashab. Beliau catatkan amalan ini pada halaman 212, di mana kitab ini saya dapatkan dari Pembunya Kiai Haji Saifuddin Amsir Rahimahullah. Beliau juga memberikan dhabit pada halaman kitab ini dengan nama doa li talabil fadhi. Doa untuk mendapatkan putu keterbukaan tersingkapnya hijab dari Allah SWT, sehingga karunia manapun akan datang laksana kulkas, engselnya pada copot, ngablag selebar-lebarnya. Dalam kitab ini, Al-Qadhi Ahmad Sukairij radiyallahu'an menyebutkan bahwa amalan ini beliau dapatkan dari seorang wali besar yang merupakan salah satu guru beliau, yaitu Syekh Idris Ammur radiyallahu'an. Beliau salah seorang wali yang berafiliasi dalam tarikah tijaniyah, di mana beliau pada suatu malam bermimpi membersihkan kolam yang ada di rumah Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radiyallahu'an. Kata orang Betawi, gombangannya dikocakin. Sampai bersih, habis dia kocakin, dia bersihin, dia isi dengan air. Sayyidi Syekh Ahmad Muhammad Tijani mengatakan, isqinnas, kasih minum orang. Lalu beliau memberikan minum kepada orang, pasaran nasu tajetami'u'aleh. Maka orang pada kumpul antri, buat ngambil minuman. Itu mimpinya. Kemudian, ditakwilkan bahwa mimpi itu sebagai barat bahwa Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radiyallahu'an telah memberikan kepada beliau izin untuk memberikan manfaat kepada mahluk yang ada di alam ini. Dan Masya Allah, mimpi itu menjadi kenyataan, sehingga ketika beliau ngajar, maka datanglah berbondong-bondong murid dari berbagai daerah dan penjuru tempat, mendatangi kota Pes, sampai diriwayatkan bahkan ketika beliau di masa tua dan sudah berada di pembaringan, di kasur bedaksa, kagak bisa ngapa-ngapain, tapi banyak murid yang mengambil berkah kepada beliau. Beliau wafat pada tahun 1330 dan beliau dimakomkan di kota Pes. Kota Pes, kotanya ulama yang ada di Maroko. Disebut Pes, karena Raja pertama Maroko, Maulaya Idris radiyallahu'an, saat membabat kota tersebut, menemukan sebuah kampak dari emas. Yang dalam bahasa Arab, kampak bahasa Arabnya adalah Pes. Makanya ada minyak angin, namanya minyak kampak, disebut Abul Pes. Mengenai biografi Syekh Idris Ammur, secara detail, disebutkan juga secara tersendiri oleh Syekh Ahmad Sukairid, dalam kitab yang namanya Kodemur Rusuh, Pima, Limu'allifihi minasuyuh, pada halaman 232. Adapun wiridan yang terdiri dari enam kata yang sangat sederhana, mengundang berbagai macam anugerah dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu, Allahumma, ini, as'aluka, min, khuza'ini, fadlik, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka, aku mohon kepada engkau, min, untuk mendapatkan bagian khuza'ini, gudang-gudang fadlikah karunia engkau, amalan ini dibaca tiga kali setelah sholat subuh, setelah sholat subuh, wiridan yang maksur, ya istighfar, puji-pujian, kita baca, kita tutup dengan doanya, dan kita baca, Allahumma, ini, as'aluka, min, khuza'ini, fadlik, ya Allah, aku minta kepada engkau, aku mohon kepada engkau, untuk mendapatkan bagian dari gudang karunia engkau yang begitu luas, siapa yang mengamalkan amalan ini secara istiqamah, dengan yakin, si Ahmad Sukairi radiyallahu'an mengatakan, fa'inna allaha yaptahu alaihi abuaba khairatihil hasiyya wal maknawiya, Allah ta'ala akan bukakan orang tersebut, pintu-pintu kebaikan, baik kebaikan itu bersifat materi, maupun yang abstrak, baik harta, popularitas, keberuntungan, kesuksesan dalam usaha, pengen dagang, banyak pembelinya, punya kebon, bisnis, cepat laku, yang lama, jadi jomblo, ditemukan jodoh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, punya utang, belum lunas-lunas, akan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak membayarnya, bahkan sifat-sifat baik, yang namanya waridatul qulub, yang ada dalam hati manusia, sabar, tawakal, zuhud, dan segala macam, akan ia dapatkan, barokah, wiridan ini, pengen sukses, berdagang, berusaha, atau menjadi guru sekalipun, pengen banyak murid, pengen banyak santri, digemari, para penuntut ilmu, dicintai oleh mahluk-mahluk, yang ada di alam ini, baca tiga kali setelah sholat subuh, Allahumma inni as'aluka, min khaza'ini fadlik, ada pun sanad, yang bersambung, kepada, Sheikh Idris Amur, radiyallahu'an, saya riwayatkan ijazahnya, dari Profesor Dr. Adil Alami Al-Fasi, beliau mendapatkan dari, Sayyid Idris Al-Iraqi, dari Sidi Ahmadil Sukairij, dari Sheikh Idris Amur, radiyallahu'an, mudah-mudahan banyak manfaatnya, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh,